Di malam Nisbu Saban Yang enak begawin ya Allah Karena kita kan mencari rajaki Supaya rezekinya berkah Supaya rajaki itu Ada terus Nyaman Kadang-kadang dicari Itu dianjurkan malam Nisbu Saban Mulai maghrib Boleh sampai subuh Atau menulis Innahada lariskuna malahu minnafat Itu ada dalam surah asod Kadang-kadang tahu ayat berapa Kadang-kadang ingat Pokoknya kalimat Innahada lariskuna malahu minnafat Nah itu dianjurkan Menulis itu di atas kertas Sekali jangan tulis Malam Nisbu Saban Buat dalam laci Ya kah Insya Allah Rajaki itu kadang-kadang Insya Allah sugih Lu sudah sugih Badu dulu guru aja Kadang perlu gitu Nah supaya berkah Ini orang sugih Belum tentu berkah Ya kalau Musugih Penggaringan Bapak juga Supaya berkah Ya kah Rajakinya Tulis di malam Nisbu Saban Kalimat Innahada lariskuna malahu minnafat Dalam kertas salambar Malam Nisbu Saban Apa La ilaha ila anta subhanaka Ini kutuminah Nah ini yang paling penting kita baca Ada pun yang lain-lain itu tambahan aja Yang penting ini terbaca Yang lainnya kadang-kadang terbaca Ya terbaca bagus lagi Yang penting ini terbaca Dua ribu tiga ratus Tujuhnya kan banyak Ada la ilaha ila anta subhanaka Ini kutuminah Orang yang membaca doa ini Di malam Nisbu Saban Sebanyak dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima Takunu amanan fidhalikal ammin al balaya wal auham Maka diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di tahun itu Daripada segala bentuk bala Musibah ataupun penyakit La ilaha ila anta subhanaka Ini kutuminah zalim